Aku akan menangkapmu. Kamu yang terakhir. Tidak bisa bersembunyi dariku. Sepertinya aku tersesat. Aku di mana ya? Aku takut. Tempat apa ini? Anjing yang lucu. Kamu sendiri ya? Tolong, aku tersesat. Gak masalah, sayang. Akanku bawa pulang. Aku lihat kamu menemukan anjingku. Aku belum pernah melihatnya. Aku takut. Aku gak akan menyerahkannya. Oh benarkah? Kamu akan menghentikanku dengan trik sulapmu itu. Aku bisa. Pilih satu kartu. Apa maksudnya ini? Ayo kabur, sayang. Kamu tidak bisa sembunyi dariku. Kamu akan aman di sini. Oh, kamu panas sekali. Aku merasa tidak sehat. Tenanglah. Aku akan menolongmu. Aku tidak pernah berada di luar terlalu lama. Oh, enggak. Dia sekarang. Kamu sudah melakukan segala yang kamu bisa. Tidak bisa seperti ini. Aku tidak akan menyerah. Aku butuh bantuan kalian. Sukai video ini agar aku punya kekuatan. Teman-teman, nyawanya ada di tangan kalian. Ayo teruskan. Terima kasih. Kalian luar biasa. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Yang penting kami sudah menyelamatkanmu. Aku lapar sekali. Iya, sayang. Aku akan memikirkan sesuatu. Aku tidak punya apa-apa. Aku tidak dapat makanan. Hai, Pony. Oh. Oh, anjing yang mengemaskan. Dia kelaparan, tapi aku tidak punya makanan. Hmm. Iuh, itu menjijikan. Apa itu? Ini lezat dan juga sehat. Apa aku perlu pesan makanan? Oh, sepertinya aku melihat poin. Semoga saja itu uang. Ini tidak akan membantu. Kita harus memanggil Kane. Aha. Selamat datang di Amazing Digital Circus. Kami butuh bantuanmu. Kami tidak punya apa-apa untuk memberikan makan anjing ini. Imut sekali. Siapa namamu? Aku tidak tahu. Coba aku pikirkan. Itu mudah. Namamu adalah Navi. Hmm. Terima kasih. Aku boleh minta makanan. Kamu harus melakukan permainan. Lalu kamu akan dapatkan makanan sebagai hadiahnya. Permainan apa? Menendang kalian. Semoga kamu menang. Kita membutuhkan lebih banyak pemain. Oh, aku tahu. Ragata, ayo bermain. Aku suka permainan. Sempurna. Siapa atau enggak, aku mulai. Aku menemukannya. Ini sangat mudah. Tangkap aku. Hei. Aku punya sesuatu. Mereka tidak akan menemukanku di sini. Apa kamu pernah melihat anjing ini? Iya. Pergi ke arah sana. Aku menang. Berikan Navi makanan. Baiklah. Ini hadiahmu. Akhirnya. Makanan. Dimana Navi? Mungkin seseorang menculiknya. Teman-teman, beri komentar kalau kalian melihat penculik Navi. Beri komentar agar aku tahu dimana mencarinya. Kauf, Mo. Terima kasih, teman-teman. Bagaimana denganku? Aku mau menolong. Pomi, selamatkan aku. Kamu mau kemana? Aku mau Navi kembali. Aku akan mengalahkanmu. Oh, Konyo. Kamu pikir ini akan semudah itu. Nah, sekarang baru berguna. Jadi siapa yang kamu sebut, Konyo? Bebaskan aku. Bebaskan aku. Sudah ku bilang tidak akan semudah itu. Aku akan membantu. Kalian sedang menari atau apa? Matikan. Bagaimana keadaanmu? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Bisakah kamu melepaskanku? Oh, akhirnya. Terima kasih. Kamu pikir bisa membawanya pergi? Tidak ada yang bisa menghentikan kami. Ayo pergi dari sini sebelum dia kembali. Aku akan bersantai sekarang. Pemikiran bagus. Kamu juga bisa tidur. Di mana? Aku tidak punya rumah. Kasihan. Aku akan pikirkan sesuatu. Enggak. Ini enggak bagus. Aku jenius. Kamu akan mendapatkannya dari mana? Dari mobilnya Kaufmo. Kamu enggak akan bisa mengejar kami. Kamu ingin aku tidur di ban? Sayang, ini baru fondasinya. Warna yang buruk rupa ini enggak bagus. Apa ini bagus? Ini sempurna. Berikutnya apa? Aku punya sesuatu yang bagus. Kenapa kamu di sini? Oh. Ini sempurna. Masih kurang sesuatu. Terima kasih membiarkanku tidur. Pakai ini lebih empuk. Kenapa kamu di sini? Membuatkan rumah untuk Nafi. Wow, aku bisa membuat rok yang bagus. Ini cara penggunaan yang lebih baik. Kamu punya selera yang bagus. Sepertinya aku tahu apa yang kurang. Apa? Katakan padaku. Tunggu dan lihat. Jadi lebih terang. Selesai. Terima kasih. Aku tidak pernah punya rumah sebagus ini. Oh. Hey. Sentuhan terakhir. Aku lapar lagi. Ini akan selalu ada di sini. Pastikan minum yang cukup. Terima kasih sudah merawatku. Ayo sekarang bermain. Aku suka itu. Bermainlah. Aku akan bersantai. Nafi merusak mainanku. Maaf. Kukuku terlalu tajam. Kita bisa perbaiki itu. Aku takut. Ini tidak akan sakit. Baiklah. Ayo gunakan trik dari TikTok. Kamu tampak aneh. Kenapa kamu menyanyiakan makanan? Nikmatilah, Nafi. Rasanya enak. Selesai. Tidak sakit, kan? Kamu tahu. Ini lumayan menyenangkan. Sekarang kita bisa bermain. Teman-teman, apa mainan favorit peliharaan kalian? Beri komentar ya. Selamat datang di Amazing Digi. Ini penawarannya. Aku kehilangan sesuatu. Kami tidak mengambilnya. Apa itu di sebelah sana? Lihat. Aku bisa juggling. Lihat ini. Hei, ini kan milikku. Kami akan berikan pertunjukan yang bagus. Aliup. Bravo. Itu luar biasa. Ya, aku sangat berbakat. Belissimo. Aku bahkan lupa alasanku ke sini. Baiklah, kamu harus pergi. Bravo. 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 Apa aku boleh memiliki rumahnya? Tentu saja. Siapa yang datang? Ayo, lihat. Tidak ada siapa-siapa. Ada apa? Apa ada sesuatu di gigiku? Ada Kaufmo di belakangmu. Kejutan. Nafi, sembunyi. Aku takut. Berhenti. Apakah ini ban milikku? Kamu tidak boleh membawa Nafi. Kamu akan menyukai penjaraku. Bawa Nafi, cepat. Kumohon selamatkan aku. Lari. Kamu tidak bisa kabur dariku. Tidak ada orang di sini. Sudah kuduga. Ayo bermain. Siapa itu? Kamu ikut aku. Jangan tentu aku. Aku menemukan mainannya. Tolong aku. Aku akan menelamatkanmu. Tempat apa ini? Kostum apa ini? Apa kamu tidak apa-apa? Selamat datang di Amazing Digital Circus. Nama ku Kane. Aku bos di tempat ini. Kamu menculik kami. Kembalikan kami atau nanti. Tenang, Nona. Di sini tidak mengizinkan kata-kata kasar. Iya. Bagaimana dengan ini? Dia pantas mendapatkannya. Anjing. Aku lupa namamu. Aku juga tidak ingat tentang kamu. Aku akan memberikan nama baru. Kinger? X, D, D, C, C, Nama yang payah. Akan kita ganti. Apa lebih baik? Iya, lebih baik kalau kami pergi dari sini. Kalian bisa pergi saat mendapatkan kuncinya. Cepat berikan padaku. Baiklah. Kenapa kamu berisik sekali? Jadi apa yang kita lakukan? Hmm. Aku rasa ke sebelah sini. Ini tidak seperti jalan keluar bagiku. Ini rumah sakit. Aku benci rumah sakit. Dokter membuatku takut. Kamu beruntung. Tidak ada siapapun. Kamu tidak apa-apa. Hei. Aduh. Itu sakit. Apakah ada yang sakit? Itu dokternya. Ayo lari. Aku akan segera mengobatinya. Kinger, tolong. Aku tidak bisa. Ini akan sakit sedikit. Tidak. Kinger, lakukan sesuatu. Aku takut dokter. Kamu harus mengatasi ketakutanmu. Tunggu sebentar. Baiklah, Pomi. Aku akan menyelamatkanmu. Bagus sekali, Kinger. Sekarang bebaskan aku. Wow. Aku pusing. Pusingmu bisa diobati sebentar lagi. Pomi, pegang ujung satunya. Baiklah. Apa? Rasakan itu, dok. Ups. Jangan sakitnya aku. Keadaan kini berubah, ya. Ayo kita pergi dari sini. Terima kasih sudah membantuku. Kamu tidak takut dokter lagi, kan? Tidak. Terima kasih untuk itu, ya. Bagaimana kalian bisa keluar dari sana? Kamu takut dokter, iya kan? Pomi membantu mengatasi ketakutanku. Tunggu. Apa? Dia itu tidak seharusnya membantumu. Mari kita lihat apa kamu akan baik-baik saja tanpanya. Pomi, tidak. Aku sendirian. Aku ini takut sendirian. Bagaimana ini? Apa yang Pomi akan katakan? Kamu harus atasi ketakutan. Benar. Aku harus menemukan kunci. Tidak di sini atau di sini. Juga tidak di sini. Kawan-kawan, bantu aku membuka pintu. Tolong tanda suka kalian. Pencet tombol sukai atau aku akan terjebak di sini selamanya. Ayo terus. Aku harus menelamatkan Pomi. Terima kasih. Pomi, bala bantuan datang. Kinger kembali. Kinger kembali. Kinger kembali. Hentikan. Biar aku jelaskan. Silakan saja. Ini adalah kamu. Dan ini Kinger. Kalian tidak akan pernah bertemu lagi. Hei, itu siapa? Jangan pedulikan dia. Kinger. Aku menemukanmu. Bagaimana kamu bisa keluar? Tidak ada yang bisa membantumu. Aku atasi ketakutanku sendiri. Oh, jadi sekarang kamu tidak kenal takut lagi ya? Begitulah. Kalau begitu, kita akan bermain dengan rasa takutku. Rasa takutku? Kamu ini penggila kebersihan atau apa? Ah, enggak juga. Aku ini agak berantakan. Tapi orangtuaku menyuruhku bersih-bersih. Aku tahu. Pomni, kamu di mana? Pomni, kenapa ini berantakan? Pomni, siapa dia? Ibuku. Ibu mau ini dibersihkan. Bukan aku yang membuat berantakan, Bu. Lalu siapa? Anjing manis ini? Tidak, aku tidak bersalah. Berarti kamu kan dasar pemalas. Bukan aku. Berantakan sekali. Pomni, ada apa? Aku takut ibuku akan kecewa padaku. Ayo perbaiki dari hal yang kecil. Benar, akan kurapikan dan membuat ibu bangga. Iya, aku bisa membantu. Ini di sebelah sini. Ini ke tempat sampah. Rapikan yang ini. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Bersihkan debunya. Ini bagus. Selesai. Rumah tidak berantakan lagi. Anak yang baik. Ibu bangga padamu. Hore, aku mengatasi ketakutanku. Kinger, ayo. Aduh. Pintunya sempit sekali. Oh, enggak. Aku mohon, jangan yang ini. Aku hampir tersangkut. Di mana kita? Tepatnya di sekolah Pomni. Oh, jangan sekolah. Aku dibully di sekolah. Apa seburuknya itu? Kita akan tahu sebentar lagi. Lama tidak bertemu, Pomni. Kamu berteman dengan mereka? Enggak. Aku mau pergi. Bukankah sudah aku bilang untuk tidak kembali ke sini lagi? Aku tahu, tapi tiba-tiba saja aku di sini. Lihat saja kostumnya. Lucu sekali. Dia seorang badut. Dia bahkan tidak perlu kostum. Iya kan? Astaga, mereka membulimu. Iya, aku takut menjawab mereka. Jangan takut, aku bersamamu. Baiklah, akanku coba. Lihat, aku Pomni. Aku seorang badut. Ayo mundurlah kalian. Benar-benar anjing yang manis. Kamu tahu, itu hampir menakutkan. Dia memang menakutkan, tapi dia nurut padaku. Kinga, hukum mereka. Kalau kalian mengganggu ku lagi, akanku sebar foto ini. Ini yang terakhir. Kami janji. Terima kasih bantuannya. Kamu yang terbaik. Sedikit ketakutan, itulah kuncinya. Kita sudah atasi rasa takut. Kita layak dapat penghargaan. Ini kutukan, bukan penghargaan. Kamu mengatasi sedikit rasa takutmu. Yang ini sangat berat. Kamu tidak akan bisa mengatasinya. Aku pikir cuma aku yang takut. Ternyata kamu juga takut. Bukan itu yang aku takutkan. Hanya itu yang ada di sirkus. Juga badut. Yang paling membuatku takut. Hai, Pomi. Kamu masih takut denganku? Jangan mendekatiku. Aku sudah belajar bela diri. Rasakan ini. Kurasa itu tidak akan berhasil. Pomi, ayo main. Bu. Enggak. Aku sudah tidak mau bermain. Sudah. Hentikan. Ada yang harus kami bicarakan. Baiklah. Aku ada ide. Apa ide? Kalau dia mau main, dia harus main permainan kita. Kingert, tamu jenius. Pomi, waktu habis. Ayo bermain. Bagus. Pomi yang buat permainannya. Luar biasa. Ayo main lampu merah lampu hijau. Baiklah. Aku tahu aturannya. Hijau. Merah. Aku akan menangkapmu. Hijau. Merah. Dia sangat dekat. Aku akan semakin dekat saat kamu bilang hijau. Oh, iya benar. Apa yang kamu lakukan? Siapa yang terakhir tertawa? Pani, kamu menipuku. Terima kasih sudah membantuku. Aku berhutang tulang. Tulang juga boleh. Sepertinya kita sudah bebas. Iya, kamu benar. Terang sekali. Matikan lampunya. Oh, maaf. Sekarang lebih baik? Enggak. Enggak, enggak, enggak. Ini sebuah panggung. Kamu punya demam panggung. Iya, itu fobia terbesarnya. Iya, ini membuatku takut. Kupikir aku nggak punya bakat. Kamu tidak bisa mengatasi ketakutan, nih. Kami mau pertunjukan. Kami mau pertunjukan. Lihat kan? Mereka mau pertunjukan. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Itu tidak benar. Apa kamu bisa menyanyi? Aku bisa mencobanya. Mimi, Mimi. Bu, itu celek. Apa aku bilang? Kamu bisa main biola. Akanku coba. Bu. Bu. Lenggak di kolon. Ini usaha terakhirku. Aku akan membantumu. Ikuti aku. Wow, luar biasa. Itu keren. Apakah mereka menyukainya? Iya. Ini hadiah untuk penampilan terbaikmu. Terima kasih, ya. 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 Ini pintu keluarnya. Ayo ikut. Nanti aku susu. Ini pesta yang keren. Oh, baiklah. Sampai nanti, ya. Lihat yang kutemukan. Hai. Anak anjing yang mengemaskan. Kamu suka anjingnya? Suka? Mengemaskan? Aku bukan pencinta anjing. Sepertinya dia menyukaimu. Kamu baik sekali sedang menyelamatkannya dari jalanan. Lihat perbuatannya. Wow. Kamu terlambat ke sekolah. Kamu bisa menjaganya sampai aku pulang. Tentu saja. Anjing lucu. Apa itu sebuah ancaman? Wow. Bersikap baik, ya. Oh, ya ampun. Di mana anjingnya? Oh, aku akan ikuti jejak kakinya. Tadi dia ada di sini, lalu ke sana, dan berhenti tepat di situ. Kamu lihat kemana anjing itu pergi? Dia sudah menggigitku dan kabur ke arah sana. Ah, aku menemukannya. Kenapa kamu sembunyi? Aku mengacaukan isi rumah, jadi kupikir kamu akan mengusirku. Kamu benar. Anjing kotor tidak pantas berada di rumah kita. Itu kan tidak disengaja. Kami akan memandikanmu. Masalah selesai. Horeh, aku bisa mandi. Masalahnya belum selesai. Rumahnya masih berantakan. Ayo lakukan. Rapikan rumah. Kenapa aku? Aku sibuk memandikan anjingnya. Aku tidak tahu bisa membenci anjing seperti ini. Ya, ayo kita mulai. Airnya terasa hangat. Aku akan memandikanmu dengan sampo. Tubuhku jadi harum. Tubuhku harum sekali. Jangan lupa bersihkan telingamu. Sekarang bisa mendengarku? Aku bisa mendengarmu, Nona. Luar biasa. Ayo, Tos. Kukumu harus digunting. Tidak boleh menggigit kuku. Sekarang aku bisa mengeringkan tubuhmu. Aku harus membersihkan rumah. Waktunya tidak pas. Kami sedang melakukan sesuatu. Aku ikut campur karena dia membuat kekacauan. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bermaksud seperti itu. Kamu tidak bisa membukanya tanpa disukai. Kumohon, klik tombol suka untuk menyelamatkan anjingku. Tolong, aku takut. Sepertinya tidak bisa dibuka. Ayo tekan tombol suka. Sedikit lagi. Kami akan mengeluarkanmu. Aku takut. Cepatlah. Ayo, sedikit lagi. Terima kasih. Kalian penonton terbaik. Kamu baik-baik saja. Ya, aku hanya ketakutan. Aku juga. Menjauhlah. Sebaiknya bersihkan kekacauan ini. Kamu perlu mandi lagi ya. Asik, mandi lagi. Kembali lagi ke awal. Baiklah, anak anjing. Bertahanlah. Kamu pantas mendapatkannya. Saatnya istirahat dan melihat TikTok. Baterainya habis. Di mana pengisi dayaku? Luar biasa. Tapi kenapa tidak berfungsi? Awas ya kamu, monster buruk rupa. Kamu tampak menawan. Benarkah? Iya. Kita harus mengejutkan Andy dengan ini. Sembunyilah. Courtney. Di mana si monster kecil itu? Maksudmu? Anjingnya. Dia menggigit semua kabelku. Oh, giginya kan sedang tumbuh. Sekarang kita jadi tahu. Di mana anjingnya? Dia akan dapat banyak masalah. Tenanglah. Ini akan membuatmu ceria. Apa ini untukku? Aku penasaran dengan isinya. Hoi, bagaimana penampilanku? Bagaimana menurut kalian? Apakah ini seragam poppet troll? Benar. Menakjubkan. Petugas, tangkap dirimu sendiri karena sudah menggigit kabel. Gigiku sedang tumbuh. Aku tidak bisa menahannya. Kamu dengarkan, itu tidak disengaja. Selain itu, tidak bisa menangkap diriku. Ini kan hanya kostum. Dia menggemaskan sekali, kan? Aku tahu tempat petugas sesungguhnya berada. Ayo. Selamat datang kembali di jalanan. Menelantarkan hewan adalah kejahatan. Ayo, masuklah. Andy hanya bercanda. Ini tidak akan terjadi lagi. Maafkan aku karena sudah menggigit kabelnya. Permintaan maafmu tidak diterima. Menjauhlah dariku. Aku masih tidak suka dengan anjing ini. Hei, berhenti mendorongku. Ah, hentikan. Kamu, Gord, ayo hukum dia. Hei, jangan gigit dia. Jangan mengganggu ku lagi. Dia memang kecil, tapi menggigit seperti ikan hiu. Tunggu apa ini? Hore, gigi bayinya sudah lepas. Siapa itu? Aku adalah perigigi. Serahkan pada aku. Aku sibuk sekarang. Ini giginya. Aku ada camilan untuk menggantikannya. Enak. Terima kasih. Dadah. Dadah. Aku tidak tahu anjing juga punya perigigi. Aku juga terkejut. Apa perigigi akan kembali lagi? Mungkin sekitar 20 kali lagi. Itu keren. Bagaimana aku bisa lupa? Harusnya langsung kulakukan. Apa? Kita butuh nama untukmu. Asik. Aku belum pernah punya nama. Bagaimana dengan nama Charlie? Atau Milo? Aku suka keduanya. Aku tidak bisa memilih. Bagaimana kalau si Bau atau pemusnah kabel? Kami tidak tanya pendapatmu. Hmm. Pemusnah kabel? Tidak terlalu panjang. Cooper bagus. Semuanya bagus. Aku tidak bisa memutuskan. Aku juga tidak bisa. Beri komentar di bawah ya. Nama anjing mana yang harus kupilih. Sepertinya ada yang lapar. Ayo. Di tempat ini kamu bisa menemukan makanan dan air. Benarkah? Hmm. Enak sekali. Pelan-pelan saja. Tidak akan ada yang merebutnya darimu. Sepertinya bulumu rontok. Iya. Itu terjadi dua kali dalam setahun. Sudah lama aku ini tidak istirahat. Huh? Uh. Bulu anjing di mana-mana. Di sini juga ada. Baiklah. Akan kurus setelah selesai makan. Ternyata bulunya ada di mana-mana. Kort! Rumah kita dipenuhi bulu anjing. Bahkan di dalam roti lapisku. Ini alasan tepat untuk mengusirnya dari sini. Aku tidak akan pergi ke mana-mana. Kita kan cukup menyisir bulunya. Bantu aku melakukannya. Hmm. 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 Hanya seperti meditasi. Aku juga menyukainya. Bagaimana anjing kecil bisa punya bulu sebanyak ini, ya? Mana aku tahu. Fiu. Sepertinya sudah selesai. Semua perawatan ini membuatku lapar. Apa kita perlu menjual bulunya? Aku punya ide yang lebih baik. Wow. Aku ingin mencobanya. Ternyata menyenangkan. Kamu mulai suka memelihara anjing, ya? Apa? Bukan. Kamu itu salah. Hmm. Hmm. Sepertinya ada yang akan tidur di jalanan malam ini. Hentikan. Kamu tidak akan mengusir anjingnya, kan? Tidak. Aku... Aku hanya akan membuktikan kamu tidak akan merawat anjing yang satu ini. Kamu sudah gila, ya? Anjing ini tidak punya ranjang. Dia tidur di pakaian bertudung milikku. Itu poin yang bagus. Aku tidak punya ranjang. Apakah aku ini adalah pemilik yang buruk? Maafkan aku ya. Ranjangnya akan kusiapkan. Sudah saatnya. hampir saja. Halo. Aku mau pesan rumah anjing, ya? Cepat sekali. Wow. Pelayanan pelanggan yang sangat hebat. Mau diletakkan di mana? Di sebelah sana. Wow. Aku bisa tinggal dalam mansion besar itu? Iya. Kamu dapat mainan gratis. Luar biasa. Aku belum pernah punya mainan. Anjingmu mengemaskan sekali. Boleh aku mengelusnya? Iya, tentu. Aku tanda tangan di mana? Di sebelah sini. Sampai jumpa. Ada tulang. Di sana. Rasakan itu. Kamu suka mainannya? Iya, sayangnya hanya ada satu. Oh, itu mudah. Andy, jaga anjingnya ya. Aku segera kembali. Kenapa kamu tidak ingin aku tinggal di sini? Kamu itu menggigit barang-barangku. Aku janji tidak akan melakukannya lagi. Bulumu bahkan ada dalam kantongku. Berikan aku camilan. Aku akan berperilaku baik. Kamu tidak boleh makan. Ini bisa membuatmu sakit. Ayo pergilah sekarang. Aku hanya mencicipi. Itu saja. Di mana makananku? Aku merasa mual. Apa kamu makan seluruh isinya? Aku tidak tahan. Rasanya lezat sekali. Nanti kamu akan sakit. Aku tidak apa-apa. Oh, pandanganku jadi buram. Tidak. Aku akan menyelamatkanmu. Dokter hewan, datanglah sekarang. Kalian lihat betapa cepatnya dia datang. Apa yang terjadi dengannya? Dia makan ayam goreng semangkuk besar. Anjing tidak boleh makan makanan manusia. Kita tidak boleh sia-siakan waktu. Kondisiku memburuk. Kita harus stabilkan kondisinya. Aku akan menerimamu. Kemohon ayo sembuhlah. Aku pulang. Apa yang terjadi? Kami, kami baik-baik saja. Aku sedang menyelamatkan anjingmu. Apa kamu melukainya? Tidak, ini bukan salahku. Sebagian besarnya. Ayo, kondisiku buruk sekali. Oh, astaga. Selamatkan dia. Kita harus membangkitkannya. Kalian pasti tidak mau melihat ini. Hah? Anjinku. Semua akan baik-baik saja. Oh, tidak. Aku kehabisan obat. Kamu tidak bisa menolongnya. Apa yang harus kulakukan? Cepat pergilah beli obat ini di apotik. Tolong jangan. Hei, pergilah. Ayo pergi dari sini. Kamu kasihan sekali. Terima kasih sudah menyelamatanku. Sudahlah, ini bukan masalah besar. Akanku bagi kekuatanku. Aku juga tidak akan membutuhkannya. Tidak. Tidak. Aku akan menolongmu. Andy. Wow. Kucing ini dalam bahaya. Tenanglah, kamu akan baik-baik saja. Aman. Oh, ini gawat. Aku butuh bantuanmu. Bagaimana kondisi pasiennya sekarang? Suhu tubuh di atas normal. Hah? Aku melihat cedera. Selesai. Pernapasannya melambat. Detak jantung berhenti. Lagi. 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 Kort. Sudah selesai. Kita sudah lakukan yang terbaik. Sihir salah satunya yang bisa membantunya. Benar sekali. Sihir. Kekuatan bulan. Jawab panggilanku. Kauan-kauan, tekan tombol suka untuk menghidupkan kucing ini. Andy. Kurt. Wah, lihat kucing imut itu. Kami berusaha membantunya. Aku sudah merasa jauh lebih baik. Kucing itu bisa bicara. Dia sangat ajaib. Untuk apa kamu di sini? Aku disewa untuk melacak gadis ini. Aku belum pernah melihatnya. Kalian tahu di mana gadis ini berada? Beri komentar di bawah ya. Semoga berhasil. Hei, Courtney. Baju barumu itu cantik. Oh, terima kasih. Andy, terima kasih sudah melindungiku. Terima kasih. Atas ketenaranku. Aku butuh kekuatan sihir. Apa? Aku bilang aku akan merawat kucing ini. Dia butuh perawatan. Ini sangat menjijikan. Tidak bisa dikeluarkan. Biar aku tangani. Sepertinya kamu butuh perawatan kutu. Rasanya tidak enak. Menjauhlah. Bagaimana dengan camilan? Nah, ini mulai menarik. Bagaimana dengan ini? Kenapa kamu ini kotor sekali? Tapi tidak apa-apa. Aku akan membuatmu terlihat manis. Lalu kamu akan mengubahku. Tidak mungkin kamu menang. Tinggal satu sentuhan terakhir. Kekuatan Prisma Bulan. Kamu akan menyesal sudah macam-macam denganku. Bagaimana menurutmu? Ini mempesona. Wow. Terima kasih, Andy. Ada yang bisa kulakukan untukmu? Kamu bisa membagi kekuatanmu, kamu tahu? Dia tidak bisa. Kenapa memangnya? Ah, gadis itu kembali. Apa kamu tahu siapa gadis itu? Kamu tidak akan menyerahkan kekuatanku padanya, kan? Ya, ini rumit. Sebelum kamu bilang apapun, lihat rumah yang kubangun untukmu ini. Kamu tidak membuatnya untuk dia. Siapa peduli. Sekarang ini adalah milikmu. Ini luar biasa. Ini akan jadi lebih baik lagi. Courtney, ini sangat mencengangkan. Kamu pasti kelaparan. Ini dia menunya. Kamu bisa pilih apapun yang kamu mau. Ini tidak apa-apa. Kamu benar-benar boleh pesan apapun. Ini sangat enak. Omong-omong, ini adalah tanda terimanya. Dia bercanda. Lihat, kamu jadi lebih baik. Kamu bisa mengatasinya sendiri. Ya, sudah kuduga. Ya, kamu sudah makan enak, kan? Dia sangat butuh bak pasir. Aku sedang mengerjakannya. Masalah terpecahkan. Andy, kamu sangat perhatian. Tidak seperti yang lain. Apa kamu bilang? Aku bilang kamu harus bersih-bersih. Kamu ini suka mainan, kan? Aku belum pernah punya. Hah? Kita akan memperbaikinya. Kamu melakukan yang terbaik hanya untukku. Bukan apa-apa. Karena aku senang bisa membantu teman kecilku. Ya ampun. Biar aku bantu ya. Tidak usah. Kamu mau apa? Jangan memata-mataiku. Kamu juga jangan. Aku tidak pernah memimpikan ini. Courtney, lihat mainan yang lucu itu. Terima kasih, Andy. Kalau aku punya sihir, aku akan buat sesuatu yang lebih rumit. Aku janji. Courtney memilikinya. Bisakah dia membaginya? Bukan hal yang mudah. Itu perlu banyak latihan. Bisakah kamu tunjukkan cara kerjanya? Kekuatan bulan. Tolong. Ini yang aku mau. Apa ini? Hah? Beda. Dia dapat nyawa lagi. Ini mainan terbaik di dunia. Tangkap. Kucing pintar. Ini tidak adil. Apakah adil membuat kucing memberimu kemampuan? Kamu hanya tidak mau kehilangan itu, kan? Tidak ada yang seperti itu. Ayo lihat apa yang dia katakan setelah aku selesai. Dia itu sangat lelah dan mengantuk. Aku merasa cukup kuat. Kamu akan kuat kalau kamu tidur sihir bulan. Wow. Tempat tidur sempurna untuk tidur siang. Sudah kubilangkan. Baiklah. Jangan coba-coba, ya. Aku peringatkan padamu. Main lagi? Hooray! Kamar yang sangat indah. Kamu jadi lebih baik setelah rekreasi aktif ini. Ini benar-benar surga kucing. Kamu membangunkannya. Dia mau bermain. Dia mau tidur. Bermain. Tidur. Kamu bukan pemiliknya dan tidak berhak untuk mengaturnya. Oh iya? Kamu juga tidak, kan? Biarkan dia memilih sendiri. Di mana kucingnya? Dia pasti sembunyi di suatu tempat. Ini semua salahku. Aku tergila-gila dengan kemampuan ini dan lupa bahwa kucing itu butuh cinta dan perhatian. Dia akan kehilangan seluruh nyawanya tanpa kemampuan. Kita. Hei! Sailor Cengeng! Aku tahu kemana dia itu pergi. Benarkah? Dia pergi mencari gadis ini. Iya, ayo. Jangan khawatir. Aku akan bantu menemukannya. Terima kasih, ya. Aku ini memang salah. Tapi kamu jauh lebih bersalah. Aku sudah selesaikan dua kali. Keren! Wow! Kenapa menurutmu dia di sini? Itu isiku. Juga media sosial. Oh, kerennya. Itu anak-anak yang menyakiti si kucing. Hai, anak-anak. Makan siangku hari ini apa, ya? Apa yang ada di sini? Itu milikku. Kembalikan. Kamu tidak butuh di dalam loker. Hei, jangan ganggu mereka. Bereskan mereka, ayo. Sihir bulan. Hah, rasakan itu. Lawan kekuatan jahat. Kort, kamu buat aku malu di depan para penindas. Ini menolak bekerja. Oh, ya ampun. Siapa yang akan menyelamatkan mereka? Lalu siapa yang menyelamatkan kita? Aku akan tolong kalian. Itu kucingnya. Kekuatan prisma bulan. Berubah. Ayo kita mulai. Lepaskan dia dariku. Kostum itu lebih cocok untuknya daripada untukmu. Benar. Hei, lepaskan aku. Jangan kenapa kita maluk yang lebih kecil. Wow, sebaiknya kamu jangan berurusan dengannya.